Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman nah jadi nih buat teman-teman yang bingung dan panik nih saat pengkencambahan ada benih-benih yang gagal tumbuh teman-teman nah jadi teman-teman jangan panik ya jangan panik tetap kalem santai ikan banyak nih ini kan salih yang tumbuh cuman segini nih teman-teman nah segini cuman yang tumbuh ini belum belum tumbuh nih teman-teman nah sedangkan kita lihat faktor dia pengencambahan papaya itu masa pengencambahannya itu masa pengencambahannya itu selama 16 hari teman-teman jadi di sini 5 hari sudah tumbuh nih teman-teman nah betumbuh lima hari berarti kita masih ada 11 hari lagi teman-teman teman-teman untuk pengencambahan ini ya seharusnya yang kita tunggu namun teman-teman jangan berpatokan pasrah gitu aja jangan ataupun kita buang jangan tapi media tanamnya teman-teman ini teman-teman pindahkan dulu ini teman-teman bersihkan teman-teman cuci dan teman-teman lap agar tidak ada bakterinya dan ini nanti teman-teman rendam kembali teman-teman daruh ulang kembali nanti akan saya praktekkan ini kita cuci bersih dan kita peras kembali lalu kita akan letakkan di sini lagi dan kita letakkan benih-benih yang belum tuntas tumbuh ini teman-teman taruh ke sini ya teman-teman jangan putus asa Oke ikuti saya gimana caranya saya akan kita sama-sama belajar ini adalah eksperimen saya dan Insyaallah berhasil buat teman-teman yang pemula papaya Oke ayo kita coba teman-teman saya skip dulu nah ini teman-temannya kita rendam saja kita bersih-bersihkan seperti ini kemudian kita beri kapasnya ini nah oke cuci sampai bersih nah jadi seperti inilah teman-teman hasil kapas yang sudah kita peras dan kita daur ulang tempat wadah penyemayannya ya Nah seperti ini kita bisa pakai kembali karena udah bersih ini adalah dari jamur-jamur ya kita akan letak benihnya kembali kita susun jarang-jarang ingat ya teman-teman tipsnya itu jarang-jarang perletakan benihnya jangan rapat jangan sampai dia menyerap air marker daripada daripada benih-benihnya yang gamepad ini teman-teman seperti ini aja langsung kita pindahkan kenyataan sab di jarang-jarang ini teman-teman jangan sampai dia tuh ngobrol kalau dia ngobrol terpak lama dia ketumbuhnya teman-teman tekniknya cuman satu ya deh gua dari saya tipsnya ya harus jarang udah boleh rapat-rapat seperti ini teman-teman nah ini oke seperti itu lanjut terus sampai penuh semua kita isi oke saya skip lo bentar seperti ini ya teman-teman yang seperti yang saya maksud peletakan dan benihnya harus jarang-jarang dan wajib sejarang-jarang biar tidak menumpuknya air kandungan air jadi dia bisa serap air secara mandiri tidak berdempetan Insyaallah berhasil jadi teman-teman yang gagal dalam penyemayan nah ini tips yang kedua ya harus didaur ulang alias dan peletakannya harus jarang-jarang kalau rapat-rapat itu bukan tips dari saya oke nah ini akan kita tutup kita tutup rapat saja teman-teman biar dia kedap udara dan lembab dan akan kita bungkus dengan plastik hitam dan kita masukkan ke dalam lemari dengan suhu ruangan ya teman-teman ya Nah seperti itu aja tips dari saya teman-teman semoga berhasil kita tunggu itu saya telah lima hari kemudian Insyaallah langsung jadi karena kita pakai bibit unggul buat teman-teman yang sekitaran Aceh bisa pesan langsung bibit sama saya Alhamdulillah semua pelanggan kita enggak ada yang mengecewakan dan tidak ada komen apa-apa selalu baik dan sampai jumpa di video selanjutnya oke oke oke